Halo, selamat datang kembali lagi bersama saya Fanani dari Fanani Productions. Kali ini gue akan membahas atau mengomentari game virtual manager yaitu FM series. Oke, gak usah banyak bacot lagi, this is my comment. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari gue. Nomor 1, yaitu UI baru. Sepanjang gue mainin game ini, UI-nya yang signifikan diganti hanya warna. Ingat, hanya warna saja. Itu hanya dalam game saja. Maksudnya, setelah kalian pick team, oke terlihat memang pada menu awal memang berbeda. Namun, hanya tata letak saja dan gak ada yang baru dari menu-menu lainnya. So, UI-nya mungkin yang signifikan gue lihat tampilannya berbeda itu hanya warna. Oke, yang kedua, manager induction. Di sini memang terlihat jelas berbeda dengan serial FM sebelumnya. Jujur, gue gak pernah pakai fitur ini. Ini sekali gue pakai pertama kali, dan gue gak paham sama sekali apa fitur maksud dari fitur ini. Tapi, sejauh gue mainin game ini, sampai sekarang gak ada perbedaan ada atau tidak ada fitur ini. So, mungkin fitur ini hanya buat orang pemula yang gak tahu game ini seperti apa. Next, training overhaul. Di sini mungkin saya gak benar-benar serius nyari saran ke klub-klub dan pelatih soal latihan dalam klub. Emang benar dalam sehari dikasih 3 porsi latihan berbeda. Tapi yang buat bingung para player mungkin bagi waktu menu latihan itu. Gue sendiri gak pernah otak-atik fitur training ini. Semua gue kasih ke assistant manager dan semua normal-normal aja. Pemain gue bisa develop skill-nya masing-masing. Malah gue bingung dengan fitur baru ini kayak gimana. Oke, selanjutnya VAR dan match improvement. Selama gue main, yang terlihat dari fitur ini adalah VAR. Selebihnya match improvement gak sama sekali kelihatan di mata gue pas gue mainin match-nya. Mungkin ada yang ngerti dan tahu apa maksudnya match improvement dari FM ini. Apa cuma penambahan VAR itu sendiri atau bagaimana ya. Oke, next we have management taktik baru. Bisa dibilang Sega mati-matian mengerjakan fitur ini. Dan memang perubahan total dari segi pemilihan taktik dan penerapan taktik yang dibagi menjadi 3. Gue pikir disini Sega akan menjadikan 3 taktik ini berbeda. Namun, yang gue lihat hanya penerapan permainan yang dibagi menjadi 3. Yaitu kalian bisa attack itu harus bagaimana. Dan position bagaimana. Gue sempat tertarik sebelum game ini rilis. Dan setelah main pada beta testing. Oke, fuck off. Di shit gue pikir akan merubah total dari gaya bermain. Namun, sama sekali model taktik yang dulu dari yang seri yang baru itu sama aja. Gue gak paham Sega maunya apa. Dan pada akhirnya gue agak boring dengan seri FM akhir-akhir ini. Yang gameplaynya hampir sama setiap tahun. Mungkin Sega harus menerima komentar dari player game itu sendiri. Dan dipadukan dengan investigasinya ke sebuah klub dan pelatih itu sendiri. Sekian celot yang gue untuk seri FM ini. Gue kesel banget. Game yang bener-bener gue suka dari dulu. Segi strategi dan gameplaynya dihusat dengan seri remake. Yang harusnya bisa download database pemain di Steam Community untuk seri lamanya. Kalau kalian gak setuju atau ada masukan buat gue, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thanks for watching me. Gue Fanani. See you in the next video.